10 Juni 2017 silam, Masyarakat Indonesia dilanda duka mendalam atas kepergian artis Yuli Ramawati atau yang akrab di Sapa Julia Perez. Dan drabu kemarin memperingati 3 tahun meninggalnya Juppe, keluarga pun bersiara ke makam Juppe di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Air mata sang ibu belum juga mengering, masih kerap mimpikan almarhumat Juppe, ibu bunda Juppe tak kuasa menahan tangis, kalah mengingat masa lalu bersama putri tercinta. Kenangan akan sosok Julia Perez tak mudah pudar sekalipun waktu terus berputar. Foto-foto serta beragam penghargaan yang pernah diraihnya masih tersimpan rapi di kediamannya di kawasan Cibubur sebagai pengingat bahwa almarhumat pernah ada sebagai tulang punggung keluarga. Sebagai salah satu orang yang merawat berbagai barang peninggalan Juppe, sang adik Nia Anggia mengaku pernah merasakan kehadiran kakaknya di rumah tersebut. Namun, benarkah isyarat kehadiran Juppe juga kerap dirasakan saat keluarga sedang berkumpul mengadakan acara? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Pengalaman ditinggalkan orang tercinta sudah pasti selalu menyakitkan. Bersyukurlah jika ada kenang-kenangan yang bisa menggali memori tentang sosok yang telah berpulang. Berpulangnya, Julia Perez pada 10 Juni 2017 lalu memang masih meninggalkan luka yang membekas bagi keluarga. Tangisan belum berhenti, kalah kenangan-kenangan semasa masih bersama kembali tergali. Dalam kesedihan tersebut, keluarga tetap menjaga berbagai barang peninggalan almarhumah agar perjuangan Juppe semasa hidup tak ikut terkuburkan. Nia Anggia, salah satu adik Juppe mengaku rutin merawat barang berharga peninggalan sang kakak seperti piala serta foto-foto yang hingga kini masih terpajang rapi. Jadi, saya tuh kalau di rumah ini selama covid itu berusaha untuk merawat barang-barang peninggalan kakak Juppe. Jadi, aku rawat. Ini kan suatu penghargaan beliau kan semasa hidupnya. Jadi, ini benar-benar harus aku jaga. Aku rawat. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai rusak. Pasti banyak lagi sih penghargaan-penghargaan dia seperti ini. Dan aku berusaha untuk lap-lapin, jaga-jaga semuanya. Karena ini banyak loh. The best actress pun dia dapat. The best sexy female pun dia dapat selama masa hidupnya. Dan dari semua penghargaan yang hebat-hebat itu, beliau itu orang yang sangat-sangat-sangat rendah diri. Sangat-sangat prihatin kepada orang-orang yang membuktikan, kepada masyarakat. Itu beliau jiwa sosialnya tinggi. Ini salah satu foto beliau favorit aku juga. Ini aku senang main pajar di sini untuk sementara di sini dulu. Karena buat aku, buat saya, spotnya paling pas ada di sini. Jadi, setiap kita di sini, kumpul keluarga, saya bisa sekaligus melihat beliau ada di sini. Jadi, seolah-olah dia itu selalu bersama kita. Mau di ruang tamu saya ada, mau di kamar saya pun ada foto beliau. Jadi, saya memang kepengen biar beliau ada dekat terus bersama kita. Tak sekadar piala, juga foto yang masih terpanjang rapi, berbagai busana mulai dari baju, tas, sepatu, hingga wig yang kerap dipakai Juppe masih tersimpan dengan baik. Hampir setiap hari, Anggia mengaku membersihkan busana peninggalan Juppe agar tak terlihat kusam, lantaran debu yang melekat. Dan inilah busana favorit Juppe semasa hidup yang mampu menghidupkan kembali ingatan akan sosok almarhumar. Kita sekarang berada di ruang wardrobe, wardrobe-nya ini terdapat koleksi-koleksi sepatunya beliau. Lihat nih sepatu-sepatu beliau, waktu beliau masih jaman-jamannya kerja ya di TV untuk nyanyi, untuk show. Pokoknya untuk tampil lah di TV ini adalah berbagai macam bentuk peninggalannya Kak Juppe di sini. Favoritnya dia itu yang mana ya? Banyak sih ya favoritnya dia ya. Yang sering dipakai sih ini. Ini dari si Solmera, dia suka ini karena buat dia lebih nyaman dipakainya. Ini udah campur sih tas aku sama tas beliau. Ini ada beberapa koleksi tas-tas favoritnya. Mungkin dia lebih yang simple kayaknya ya, kayak gini-gini. Dia kan orangnya demen gak membawa yang berat-berat kan saat itu. Jadi dia demen yang simple-simple aja, cukup handphone sama identitas. Dia suka bawah ya. Berikutnya itu, baju-bajunya Show Kajuppe. Ini masih baju-bajunya dia full ya dari atas peralatan-peralatan aksesorisnya sama ke baju-bajunya. Ini masih saya simpan semuanya di sini. Lihat masih banyak banget. Nih, pasti pemirsa juga tahu lagi. Ini baju. Baju yang membawa dia kesuksesan lagu berikutnya. Baju Aku Rapopo. Dia suka banget pakai baju ini. Dia sering banget pakai wig. Dia pecinta wig karena kan semua juga tahu kan. Kajuppe kan ada kena kanker kan, rambutnya dengan terpaksa dia harus kehilangan rambut, harus gotak. Jadi, ini salah satu wig-nya. Dia pakai wig ini. Nih, saya penginget nih, Kajuppe pernah pakai wig warna pink. Terus pernah pakai wig ini. Sebenarnya banyak lagi. Cuma saya taruh di box, di gudang. Jadinya saya belum sempat ngambil. Kita sebagai keluarga yang ditinggalkan itu Sebisa mungkin untuk merawat, Menjaganya sebaik mungkin. Karena kan ini pengharga-penghargaan beliau selama beliau hidup di dunia. Jadi, apa alangkah baiknya kita keluarga yang ditinggalkan itu Terus merawat, menjaga barang-barang peninggalan. Jadi, buat aku itu hal yang sangat penting. Rutin merawat berbagai barang peninggalan sang kakak, Benarkah Anggia kerap merasakan isyarat kehadiran Juppe saat berada di rumah? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa saksikan program Intense Investigasi Dua kali sehari, dari hari Senin sampai Jumat. Kehidupan akan selalu bermuara pada akhir sebuah perjalanan Yang dinamakan kematian. Kematian adalah mutlak bagi setiap insan yang bernafas. Tangisan pun kerap kali mengiringi kepergiannya. Rasa rindu bisa terobati lewat ingatan akan kehidupan di masa sebelumnya. Kerap diselimuti ingatan akan sosok yang telah meninggal, Nia Anggia mengaku pernah merasakan kehadiran almarhumah sang kakak di kediamannya. Pelukan yang ia rasakan seolah nyata dari sosok Julia Perez. Saya gak pernah ngalamin kayak gitu, tapi namanya orang kadang-kadang kita suka ada ngerasa kalau ada seseorang, karena ada entahlah apa gitu, saya pernah ada ngerasa aja dia kayak lagi ada disini, melukin, itu pernah saya ngerasa. Atau mungkin juga itu hayalan saya, kita kan gak tahu gitu, tapi feeling aja. Aku kangen dia itu setiap hari. Enggak baru sekarang, jadi setiap hari masih mimpiin dia, masih kangenin beliau. Ya, gak berasa aja udah tiga tahun. Kalau kangen itu, kalau biasanya itu datang ke kuburan, tapi kalau gak bisa datang ke kuburan, di rumah itu liat foto-fotonya, liat memori dia, barang-barangnya dia, video-video dia, WhatsApp-WhatsAppnya dia, email-emailnya dia, itu yang biasa saya lakukan. Pemirsa Intense Investigasi Julia Perez memang telah berpulang tiga tahun lalu. Namun keberadaan Juppe dalam keluarga masih sering dirasakan hingga saat ini. Menurut Nia Anggia, di momen-momen tertentu, terutama saat ada acara keluarga, saat keluarga sedang berkumpul, Juppe diakini kerap hadir lewat sebuah isyarat, yakni lewat wangian parfum, yang biasa dipakai Juppe semasa hidupnya. Kadang-kadang, kita kadang-kadang, kalau kita lagi kumpul, ada yang ulang tahu, kadang-kadang kayak ada angin selebatan gitu, kayak, kadang-kadang kalau nggak baunya dia, ada kadang-kadang kita nyumbahnya dia, kok aku tahu, kadang-kadang aku tahu banget baunya dia, bau parfum-parfumnya dia. Apakah dia ada di sini? Pas nyium, aku merinding, pas nyium merinding banget, aku merinding, ada dia ya, tapi bukannya takut, tuh kemalahan senang ada dia, coba kita bisa ngobrol gitu kan, mungkin lebih, lebih enak lagi kalau kita bisa ngobrol, mungkin untuk mengobati rasa rindu. Sekalipun tak terlihat, isyarat kehadiran Juppe sejenak mungkin mampu mengobati rasa rindu keluarga. Namun, benarkah sang ibu masih sering meneteskan air mata, setiap kali mengenang sang putri? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Arah kehidupan manusia tak pernah bisa ditebat. Tawa hari ini? Bisa jadi adalah tangisan untuk esok hari. 10 Juni 2020 kemarin adalah tepat 3 tahun berpulangnya Julia Perez. Bersama dengan ibu-ibu pengajian, Sri Wulansi Ibunda Juppe dan adik Juppe Nya Anggia, mendatangi makam Juppe di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di tengah doa, sesekali sang ibu meneteskan air mata. Benarkah, sehari sebelum datang ke makam, Juppe terlebih dahulu menjenguk Sri Wulansi serta Nya Anggia lewat mimpi? Juppe terlebih dahulu. Alhamdulillah Kau syukurlah Hari ini kita bisa bersama-sama Buat pengajian Pengajian 3 tahun haul tata kami tercinta Julia Perez Di sini mama yang bikin acara Bikin acara karena mama Saking sayangnya sama anaknya Tidak mau melupakan Dan di sini juga ada ibu haji, ibu-ibu dari pengajian Ibu pengajian dari mama Yang ikut Serta membantu mendoakan Ini juga acaranya mendadak kok Karena kan kita lagi di tengah suasana Virus covid seperti ini Jadi kita memang mau bikin Sesederhana mungkin aja Yang penting itu kan Doanya Akhir-akhir ini Diimpiin Tapi dia gak ngomong apa-apa Semang senyum, ketawa Di samping mama Semalam pun mama mau ke sini Dia hadir kok Datang juga Ngihatin mama aja Makanya mama dari tadi-tadi juga Mama gak bisa tidur Dan buru-buru ke sini Langsung bang mama nangis Ingat Iya Mama hanya ngomong Iya Yul Mama ingat Ini 3 tahunnya Yuli Mama udah siap-siap nih Mau ke makam Sama dimimpin juga Dimimpin dia Dimimpin dia Dia cuman terdiam Gak ada kata-kata Ngeliatin Cuman gitu aja sih Dia gak ngomong Cuman duduk Ngeliatin aja sih Pemirsa Intens Investigasi Kesedihan terdalam seorang ibu Adalah ketika melihat Buah hatinya Pergi di jemput yang kuasa 3 tahun telah berlalu Dan air mata ibunda Alma-rumah Julia Perez Belum juga mengering Setiap kali mengingat Juppe Air matanya sudah pasti menetes Kendati demikian Tangisannya bukanlah tangisan Ketidak ikhlasan Keluarga memang telah ikhlas Melepas kepergian Alma-rumah Namun rasa rindu Tak mudah terobati Begitu saja Sekarang ini kan 3 tahun Kependinggalan Alma-rumah Tapi mama masih Ingat dia lah Mama masih sedih Berasa seperti Kayak kemarin Misalnya Jadinya Ya masih sedih Doakan ya Semuanya Mama belum bisa Ngelupain dia Ya mama Rasakan ya Mama masih ada aja Kehadiran dia Mama belum bisa Ngelupain Ya pokoknya Mama masih kangen Terus masih kangen Sampai semalam aja Mama gak bisa tidur Pengen buru-buru Kesini aja Ke pemburan Mama sih sebenarnya Kata orang harus ikhlas Tapi gimana ya hati ini Rasanya masih Perasaan mama itu Masih ada dia aja Rasanya kangen Apalagi sekarang 4-3 tahun dia Mama kesini Tapi hati memang Setelah sampai ke kuburan Hati memang tuh Rasanya lega Karena dia pun Mungkin bahagia Mamanya dateng Adinya dateng Kesini Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan Hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Hanya di Youtube channel Pastinya Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi Terima kasih